hai ho welcome back to my channel seperti yang kalian di kalian bisa lihat di judul ya kita hari ini akan ngomongin tentang all about right injury I know this video will be a bit tabu for view beberapa kalangan gitu ya atau beberapa orang tapi honestly I would like to talk about it since a very long time and I've research such a really long way around to so hari ini ya aku akan ngomongin tentang rate pertama-tama apa yang harus kalian tahu tentang rate apa sih rate itu apa pemerkosaan itu apa secara definisi ini aku akan baca sedikit Oh ya aku juga udah friend beberapa jurnal yang sebenarnya ini sedikit dari beberapa jurnal yang udah aku baca ini yang bisa Indonesia ini lebih ke psikologis dan adanya memang di jurnal psikologi atau tangguhan stress atau di PTSD banyaknya kayak gitu tapi ini aku dapat dari yang Oslo-Norway ini dari Oslo-Norway dan yang ini aku dapat dari Dimension Dimensions of Critical Care Nurse volume 23 nomor 2 ini juga injury in women who are raped which is dia mereka berdua ini ngomongin tentang fisik dan yang ini lebih ke fisik dan yang ini lebih ke mental so we're going to talk about to this gitu ya gini aku baca dulu ini ada understanding injury from sexual assault which is this one ini kita ngomongin dulu tentang definisinya ya definisi rape itu apa rape is defined as forced sexual intercourse vaginal anal or oral penetration including incident where the penetration is from foreign object jadi sebenarnya pemerkosaan itu adalah eh hal-hal atau sesuatu yang berbau seksual yang dipaksakan entah itu vaginal anal oral atau depend adanya penetrasi benda asing masuk ke dalam tubuh si victim nah injury ini sebenarnya banyak ya kita ngomongin dulu injury di fisik walaupun ada dua dan ini kayak banyaknya itu setelah mereka apa ya kena rape gitu mereka bukan langsung pergi ke dokter untuk visum untuk autopsi mereka malah pulang dan kayak itu haib ya aku ngerti gitu itu kayak kalian merasa kotor dan yang lain-lain tapi in the other hand gitu ya kalau kalian agak apa namanya tunggu dulu deh ke polisinya menguatkan diri dulu ya I know gitu cuma akan lebih lama gitu sih pelaku untuk ditangkap dan dapat ini dan juga evidence nya kalian akan agak kesulitan untuk mendapatkan evidence itu ini ya nih ada injury injury kita ngomongin dulu injury fisik yang ada dua yang pertama adalah genital dan non-genital non-genital itu lebih banyak didapatkan karena bruises kan gini loh kalau pemerkosaan artinya dia akan dipaksa ya otomatis orang yang korban akan melakukan bagaimanapun caranya untuk melawan nah dari situlah didapatkan injury itu bisa menjadi bukti yang kuat yang bisa didapatkan oleh dokter eh dokter dokter dan akan dibicarakan dengan polisi awas yang ngobrol ke polisi itu bukan korban kalian korban nggak ada hak untuk ngomong ke polisi nggak polisi juga nggak berhak sebetulnya yang aku baca di Orwein Oslo ini karena si sebetulnya korban pemerkosaan itu menyampaikan segala sesuatunya ke eh ke dokter dia akan mendapatkan evidence evidence dan dari cerita korban dan evidence yang dia dapat dia sambungkan apakah nyambung atau enggak betul atau enggak apakah bener yaitu di-rape jadi polisi itu tidak ada there's nothing to do with rape injury gitu yang bisa menentukan bahwa orang ini di-rape atau enggak itu bukan polisi tapi dokter itu ini di semua di semua jurnal yang aku baca berkata seperti itu jadi hati-hati bukan ke polisi tapi kalian harus pergi ke dokter nah injury-injurinya yang seperti apa di sini disebutkan dari injury ini yang non genital dulu injuries to the head and neck and face itu biasanya mereka dapat bruises atau memar atau luka atau lecet atau robek gitu biasanya ada robekan skin gitu ya ada apa namanya kulit ada robekan kulit Nah itu juga bisa menjadi evidence bahwa si korban ini mendapatkan perperkuasaan gitu ayah korbannya itu enggak cuma perempuan hati-hati korban saat ini dewasanya enggak cuma laki-laki di sini disebutkan bahwa banyak juga korban yang di Oslo ini Oslo Rory roketiris ya ini juga disebutkan bahwa banyak juga dari kaum laki-laki yang mendapatkan Hai pemberkosaan jadi jangan anggap karena gara-gara kalian laki-laki aku enggak harus tahu tentang pemberkosaan enggak kalian harus tahu gitu karena sekarang korban enggak cuma perempuan tapi laki-laki juga bisa jadi korban itu oke kita lanjut ke injurinya injurinya selain face neck terus kepala gitu kalian juga akan mendapatkan bruises di lengan di tangan di kaki bisa aja di diikatkan biar dia enggak apa enggak merontak apa segala macem dan itu jadi bisa jadi tanda bahwa kak evidence yang masih lebih kuat dirana dokter terus eh DNA DNA juga bisa kalian dapatkan jadi pas eh sebetulnya setelah kalian diperkosa kalian jangan mandi gitu kalian pergi ke dokter kalian pergi ke UGD gitu ya untuk di untuk apa jadikan kalau misalkan kalian ada apa namanya ada perlawanan asal ada DNA yang akan tertinggal entah itu kulit entah itu sperma entah itu keringat yang nempel di baju atau kalian nah bajunya juga jangan dibuang tapi dijadikan evidence gitu itu untuk apa itu sebenarnya untuk eh apa namanya untuk menjerat pelaku lebih lebih dalam gitu biar pelaku itu enggak enak aja dia jalan sementara korbannya Zuffering sendiri gitu terus gini ada ya kalau yang genital ini yang genital injuri yang genital ya itu bisa aja pendarahan 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 di hemen atau di vagina di orang di anal juga bisa itu jadi pendarahan selain itu apa eh daerah pipi itu akan mengalami bengkak kalau misalkan dipaksa untuk oral apalagi kalau misalkan si pelakunya punya eh apa ya punya apa namanya di di melakukan hak kekerasan gitu ke korbannya kayak tidak ditonjok apa segala macem giginya bisa rontok dan itu bisa dibuktikan oleh orang-orang autopsi Hai tuh Oh ya selain itu kalau di genital ada hal yang lebih parah yaitu adalah penyakit kelamin di sini dijelaskan ini aku ke waktu itu baca dan jujur ngeri sendiri ini nih Vagina penetration only itu didapatkan 126 number Hai kalau jadi banyaknya itu memang divagina dan divagina bisa dibuktikan dari hymen atau dari media minora atau bisa dari lecet karena gimana segera gimana pun juga dia akan dipaksakan masuk ya kan dipana dipaksakan penetrasi otomatis eh belum siapkan nah itulah yang bisa jadi pemicu enggak mungkin dong kalau misalkan si apa namanya sih pemerkuasa ini ada 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 insting dulu buat pakai kondom nggak mungkin jadi pasti ada sperm yang tertinggal dan juga kalau misalkan ini ini yang kemarin baru-baru aku baca sebetulnya kalau korban pemerkuasaan itu hamil dia berhak dia bisa gitu mengajukan bahwa dia ingin menggugurkan kandungan karena Oh iya ada ada undang-undangnya gitu kalian cek sendiri ya jangan selalu cek aku seperti biasa terus apalagi di agama nah di agama juga disebutkan bahwa anak hasil pemerkuasaan kalau dia dilahirkan gitu ya dia bukan milik ayahnya dia milik ibunya jadi kalau misalkan yang di inginkan dari hasil perkosaan itu anak perempuan anak perempuan itu enggak harus punya wali nikah wajib hukumnya punya dari wali hakim nggak ada yang bisa menikahkan dia kecuali yang wali hakim karena anak wanita itu adalah milik imunnya gitu Oh ya Oh ya penyakit itu ya penyakit apa namanya penyakit di genital genital sebenarnya banyak banget ini aku udah baca ini yang paling banyak seksual Transmitter disease itu adalah klamidia nih aku udah udah garis-garis-garis ini oh oh nggak fokus aku sebutin dulu klamidia gonore cekomonas sipilis kandida pedikulosis pubis dan HIV AIDS ini hanya kayak gimana ya jadi banyak banget dari hasil pemerkuasaan itu enggak cuma sakit fisik yang kalian dapet bruises tapi dapet juga disease seksual disease nya gitu ya itu sedih banget selain itu vagina bisa robek karena ya gara-gara gimana kalau si korbannya itu punya vaginismus gitu ya otot-otot vaginanya itu nggak elastis yang keras gitu ya maksudnya enggak enggak elastis gitu artinya dia akan dipaksakan dan dan vaginanya bisa robek Hai terus selain itu kan banyak nih di luar sana di apa diberitakan bahwa setelah ini mereka mendapatkan benderahan dan yang lain-lain bisa 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 jadi gini untuk anak di bawah ya enak di bawah tahu dia anak di bawah 17 tahun gitu ya yang fisiknya belum bisa menerima apa itu seks gitu kan dan dia juga diperkosa gitu kan nah bisa aja dia penderahan karena banyak banget aspeknya sebetulnya tapi ada juga cases yang 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 membicarakan gitu ya bahwa sih korbannya ini bahkan penderahan dan rahim yang terluka hingga rahimnya harus diangkat kayak dia jadi korban penderkosaan gitu terus someday dia nggak bisa punya anak karena itu kayak ya Allah gitu parah ini memang aku aku kemarin ditulisin aku aku tulis sendiri sebetulnya ya itu suspect do it hard gitu ya sampai dia bener-bener hard dan dia kalau misalkan anak kecil gitu ya rahimnya kan belum kuat ya rahimnya belum kuat sistem reproduksinya juga masih berkembang belum dalam keadaan dia siap untuk mengandung dan dia diperkosa bisa aja kan selain hymennya robek gitu ya atau vaginanya robek rahimnya atau bumbunya bisa terluka akhirnya apa pendarahan udah pendarahan kalau misalkan rahimnya rusak ya harus diangkat gitu jadi please be aware gitu ya teman-teman di luar sana juga para orang tua you aware gitu tentang ini oke kita beralih dari fisik karena jujur ini membuat aku kayak burst to tears i'm holding it actually right now oke sekarang kita ngomongin tentang trauma trauma dari rape itu sendiri gitu ya beberapa orang pertamanya akan merasa nggak mau ketemu sama orang dia akan mengucilkan diri dia akan nggak mau disentuh sama orang dia bahkan nggak pengen lihat orang lain gitu nggak pengen setakat mata yang langsung set lihat mata ke mata gitu dia sama sekali nggak mau dia juga akan berubah bisa saja berubah 180 derajat kepribadiannya dari awal mungkin awalnya dia ceria dia jadi pemurung dia asalnya tidak pendendam dia jadi pendendam dia asalnya cenderung pribadi yang ceria yang ramah dia akan sebaliknya sebetulnya masih banyak dari PTSD tapi ini ada disebutkan juga di satu jurnal yang aku baca ini nih korban pemerkosaan memiliki kemungkinan mengalami stress pas ke pemerkosaan dan dibedakan menjadi dua stress pendek dan stress jangka panjang stress pendek ya itu bisa mengucilkan diri dia nggak mau ini dan merasa dirinya sangat kotor dia nggak mau bersosialisasi sama orang itu bahaya apalagi kalau misalkan di jangka panjang dia punya PTSD dan dia sudah mulai berfikir dia ingin bunuh diri baru mulai berfikirnya aja udah bahaya gitu kan tahapannya itu ini aku dikasih tau sama seseorang dia jurusan psikolog so don't worry yang pertama adalah saat dia memikirkan memikirkannya aja itu udah bahaya gitu terus setelah memikirkan dia akan berbicara sama orang bahwa dia ingin bunuh diri misalkan terus ada lagi dia akan mulai untuk merencanakan kemudian melakukan di pemikirannya ini aja udah bahaya apalagi kesini dan buat temen-temen di luar sana please jangan jadi kita sebagai manusia ya please respect sama manusia lain apalagi woman woman superwoman lah gitu ya kalau misalkan ada ini dan kebetulan perempuan atau woman superwoman gitu mereka gak pengen dijadi gak pengen mereka bahkan udah merasa bersalah sendiri walaupun itu sama sekali bukan salahnya dia akan mulai menyalahkan diri tentang bagaimana cara dia berpakaian tapi sebetulnya there's nothing to do with clothes kalau misalkan clothes bisa membuat kalian terbebas dari pemerkosaan ini di Arab berarti gak ada pemerkosaan ya kan karena di sana perempuan pada pakai jubah besar yang warnanya hitam yang gak terlihat sama sekali tubuh kulit tubuhnya dia juga bisa pakai cadar ya gak mungkin dong di Arab ada pemerkosaan nyatanya kan enggak gitu di Arab juga ada kasus pemerkosaan karena pemerkosaan itu bukan bukan tergantung dari bagaimana laki-laki melihat kita dengan normal enggak itu emang ada yang salah dengan neurotransmitter mereka bisa aja mereka menghidap toxic masculinity tentang toxic masculinity aku akan bahas di video selanjutnya nah kalau di pemerkosaan ini gak ada yang salah salah dari korban gak ada jadi kalau misalkan orang-orang mau judge dia salah berpakaian salah pergaulan ya orang pulang sekolah aja bisa direk gitu siapa gimana ceritanya itu pulang sekolah tiba-tiba direk dia gak lakuin apapun dia pakai seragam ya kan gak mungkin kan tapi nyatanya ada karena apa so buat kita wanita ayo kita jaga diri kita bela diri gak cuma untuk perempuan enggak cuma untuk laki-laki perempuan juga harus punya bela diri setidaknya untuk protect diri kita sendiri yang kedua yuk kalau misalkan kita keluar gitu ya woman seperti woman tuh harus ada gitu setidaknya kita harus embrace ourselves gitu karena jujur aja hal ini gak cuma berada di kalangan-kalangan mana tapi bisa terjadi di semua kalangan jadi ayo kita aware tentang ini kita belajar lagi tentang ini kita mulai proteksi diri sendiri dan untuk para orang tua yuk ngerti gitu yuk ngerti bahwa dunia ini enggak suci kita harus protek anak kita seperti apa bukan berarti yang mengekang ya cuma harus di berikan pelajaran-pelajaran tentang seks edukasi aku udah bikin video seks edukasi sama bundaku kalian bisa check out that video nah kita juga harus bisa apa namanya jangan jadi lah gitu kalau ada korban di sekitar kita please jangan jadi mereka punya their own battle mereka bahkan battle nya lebih dari kita yang ngomongnya enak banget ah kamu mah gara-gara pakai ini gitu kali itu kan udah sakit banget jadi kalau misalkan kalian gak bisa cured udah stop kenapa kalian gak kasih motivasi aja kenapa gak kalian dekatin aja bahwa mereka tuh gak kotor enggak mereka gak kotor sama sekali itu bukan salah mereka mereka di rape gitu gitu ya dan untuk kalian di luar sana yang mengalami hal semacam ini kalau kalian masih takut kalian bisa mulai bilang bisa mulai apa namanya berbicara berkomunikasi dengan orang tua kalian kalau misalkan kalian gak bisa berkomunikasi dengan orang tua kalian berbicaralah ke psikolog atau psikiater psikolog biasanya pertamanya bilang bahwa semuanya semuanya akan akan selesai gitu pada akhirnya dan jujur support dari lingkungan dari orang sekitar kita itulah yang paling mempengaruhi so segitu dulu aja jurnalnya kayaknya aku lupa nge copy linknya so aku akan bikin apa namanya daftar pustaka aja kalian bisa cari sendiri ya sekali lagi buat teman-teman di luar sana kalian hebat kalian kuat bukan berarti kalian hebat dan kalian kuat kalian gak boleh nangis gak bukan berarti kalian harus memendam itu sendiri enggak itu harus dikeluarkan dan semoga kita bisa menjaga diri kita dan orang tua bisa menjaga anak-anaknya dengan cara parenting yang baik gitu ya that's it all I believe for rape injury I will see you on the next video bye bye